Dikita Mirzani menjalani sidang perdana kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra. Sidang digelar di pengadilan negeri, PN, Serang, Banten, Senin 14 November 2022. Usai sidang, artis yang kerap disapa Niki ini mengaku tertawa usai mendengar dekwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Ia mengatakan, dirinya bingung lantaran tidak merasa membuat status untuk merusak nama baik seseorang yang melaporkannya. Ketawa-ketawa saja, buahannya lucu, pujarnya. Min, untuk diketahui. Dito Mahendra melaporkan Nikita Mirzani ke polisi karena unggahan Niki dianggap mencemarkan nama baiknya. Lalu, apa saja dakwaan JPU terhadap Nikita Mirzani? JPU mendakwa Niki dengan pasal berlapis. Dakwaan dibacakan oleh tiga JPU, yakni Selamat, Fitriya, dan Budi Atmoko secara bergantian. Saat pembacaan dakwaan, terungkap bagaimana kasus yang menjerat Nikita Mirzani ini bergulir. Kasus bermula ketika Niki tidak senang terhadap pihak yang mengganggu kehidupan pribadinya. Ia dituduh berpacaran dengan suami artis Nindi Ayunda. Selamat mengatakan, gangguan tersebut juga berupa pengiriman karangan bunga yang mengatasnamakan Askaraparasadiharsono yang merupakan suami Nindi Ayunda. Usai isu tersebut berenggus, ada pihak yang mencoret-coret pagar rumah terdakwa. Kemudian, terdakwa melihat pemberitaan di media online mengenai kasus pemukulan kepada petugas keamanan di daerah Kemang, Jakarta Selatan, yang dilakukan saksi Dito Mahendra. Selanjutnya, muncul niat dari terdakwa untuk menyampaikan berita itu kepada masyarakat dengan memanfaatkan ketenarannya. Terdakwa mengimbau kepada kepolisian agar harus adil. Terdakwa kemudian secara tanpa hak atau melawan hukum. Tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Mahendra Dito mulai mencari foto-foto saksi Mahendra Dito di internet. Setelah dapat, dakwa kemudian mulai mengedit foto saksi Mahendra Dito. Ungkapnya, status tersebut dilihat oleh saksi Hairu Yusi, M. Ahadi Yusuf, Mulyani, dan Rafi Yudin. Hairu yang merupakan pengikut akun Instagram Nikita Mirzani, lantas melakukan screenshot unggahan itu dan kemudian memberitahukannya kepada rekannya, Dito Mahendra. Dito yang mengetahui unggahan Niki itu, merasa dirugikan dan nama baiknya dicemarkan. Ia lalu melaporkan Nikita Mirzani ke polisi. JPU selamat menuturkan, unggahan Nikita Mirzani tersebut berimbas kepada Dito Mahendra. Dito disebut mengalami kerugian materi sebesar 17,5 juta rupiah. Kerugian itu didapat gara-gara Dito gagal menjual sepatu merek Hermes kepada rekan bisnisnya. Melissa yang sudah membayarkan uang muka sebesar 5 juta rupiah, menarik uangnya Usai melihat unggahan Nikita Mirzani. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bajmit, mengungkapkan, krianya tertawa dan bingung Usai mendengar dakwaan jaksa. Salah satunya soal kerugian 17,5 juta rupiah yang dialami di Dito Mahendra. Ia memang sangat lucu, yang membuat, Niki lucu itu angka 17,5 juta. Itu satu, perannya Usai Sidang, dikutip dari Tribun Jabar. Di samping itu, Fahmi menyebutkan bahwa krianya mengaku tidak mengenal Dito Mahendra secara pribadi. Kedua, saya enggak kenal sama pelapor. Saya memposting ada orang lapor polisi. Lah ada yang ribut sekali seperti siapa katanya. Beber Nikita Mirzani kepada Fahmi. Sebagai informasi, akibat kasusnya, Nikita Mirzani saat ini ditahan di rutan kelas IB Serang. Sejak 25 Oktober 2022. Terima kasih telah menonton!